Terima kasih telah mampir di channel youtube saya Melanjutkan sesi yang kemarin Tentang pembacaan Jarum pada Multitester Manual Jadi kemarin kita telah sampai di Pengukuran 0,1 Kita akan melanjutkan di 100 Ini DC miliampere Jadi kalau misalnya kita Mengacu pada selektor 100 mikroampere Ini 100 Ini mikro ini amper ya Jadi 100 mikroampere itu di bawah 2,5 Di bawah 25 Dan di bawah 250 miliampere Ini kita perlu perhatikan bahwa ini miliampere ya Digit meter Yang mana yang akan kita baca Atau yang kita gunakan Karena disini menggunakan 100 Maka penggunaan digit meter yang kita baca adalah 10 Jadi kalau misalnya pada selektor 100 mikroampere ini Misalnya jarum meter menunjukkan angka Angka ini ya Kan kita pakai yang ini Kan kita pakai yang ini Yang 10 ya 10 8 6 4 2 0 ya Jadi kalau misalnya Kita Pengukuran Hasil pengukuran menunjukkan angka 2 Ini hasil pengukuran adalah 20 Mikro Amper Ya 20 Mikro Amper Kalau misalnya menunjukkan angka-angka jarum 4 Berarti 40 Mikro Amper Ya Rekan-rekan Sampai disini Sudah paham Kita lanjutkan ke 2,5 Pada DC miliampere 2,5 Jarum manakah yang akan kita gunakan Sama seperti pada DC volt Kita menggunakan Digit meter yang 250 Ya Jadi kita bayangkan Angka terakhir ini Atau 250 ini Kita bayangkan sebagai 2,5 Dan disini Angka 2 Ini angka 1,5 Ini angka 1 Ini angka setengah Jadi kalau misalnya Di selektor DC miliampere ini 2,5 Sementara jarum penunjuk Menunjukkan Angka 50 Seperti ini Misalnya ya Angka 50 Ini sebenarnya adalah Setengah Ya Ini ya Dari sini Kita baca Ya Ini adalah setengah Miliampere Ya Sudah Jadi misalnya kita Jarum menunjukkan Angka 100 100 100 Di sini Berarti hasil pengukuran Adalah 1 Miliampere Ya Misalnya 150 Berarti 1,5 Miliampere Ya Semoga Rekan-rekan Paham Kita akan Melanjutkan Ke 25 Ya 25 DC miliampere Ini Ini Batas selektor Artinya Ini pengukuran Di DC Miliampere Ini pengukuran Di Home Ini pengukuran Di AC Volt Ini pengukuran Di DC Volt Nanti akan Saya bikin Video terpisah Untuk Membahas tentang Multitester Kenapa saya Spesifik di Multitester Karena Multitester Ini Alat Bantu Utama Dalam Kita Membenarkan Atau Kita Servis Atau Kita Mengetahui Masalah Di Elektronika Ini adalah Dasar Kita lanjutkan Misalnya Kita pakai Selektor Di 25 DC Miliampere Ya Dikit meter Manakah Yang akan Kita gunakan 25 25 DC Miliampere Kita gunakan Dikit meter Yang Angka 250 Tetapi Karena Selektor Di sini Cuman Maksimal 25 Ya Jadi Kita Bayangkan 0 Di belakang Ini Kita Buang Jadi 25 Ini Maksimalnya Ya Ya Jadi Misalnya Kita Melakukan Pengukuran Pada DC Miliampere Dan Angka Menunjukkan Angka 200 Ini Yang kita pakai Dikit 250 200 150 150 Dan 0 Ya Dan Kebetulan Jarum Menunjukkan Di Angka 200 Seperti Ini Maka Hasil Pengukuran Sebenarnya Adalah 20 Miliampere Ya Kalau Misalnya Jarum Menunjukkan Angka 100 Seperti Ini Maka Hasil Pengukuran Adalah 10 Ya Kita Ingat 0 Kita Kurangi Jadi 10 Miliampere Benar kan Udah Paham Jadi Misalnya Hasil Pengukuran Di selektor 25 Miliampere Ini Yang kita Pakai Dan Hasil Menunjukkan Di Angka Angka Seperti ini Ya Di Jarum 50 Jadi Seperti tadi Kita Hilangkan 0 Ini Adalah 5 5 Karena 0 Kita Hilangkan 5 Miliampere Terus Kita Lanjutkan Ke Selektor 250 250 250 Miliampere Ingat Ini Adalah Miliampere 250 Selektor Kita Rubah Ke 250 Dikit Mana Yang Kita Gunakan Nah Disini Ada 250 Jadi Kita Ngikuti Sama Artinya Misalnya Jarum Menunjukkan Angka D 50 Seperti Ini Maka Hasil Pengukuran Kita Baca Adalah 50 50 Miliampere Misalnya Di Angka 100 Seperti Ini Maka Kita Baca 100 Miliampere Dan Seterusnya Ya Terus Kita Pindah Ke Satu Kali Ini Untuk Pengukuran Ohm Jadi Disini Untuk Ohm Ada Satu Kali Sepuluh Kali Seratus Kali Satu K Atau Seribu Kali Kali Sepuluh K Atau Kali Sepuluh Ribu Ohm Ya Kita Bahas Ini Pelan-pelan Karena Ini Agak Susah Ya Kita Ingat Ini Kita Perhatikan Angka Dulu Kita Akan Membahas Satu Persatu Untuk Ohm Sendiri Untuk Ohm Atau Pengukuran Hambatan Jarum Yang Kita Gunakan Adalah Jarum Paling Atas Disini Ya Dan Untuk Ohm Ini Spesial Untuk Yang Di Ohm Penunjukan Meter Kita Hitung Bukan Ke Arah Sini Tetapi Dia Bergerak Kesana Jadi Sebaliknya Dari Ini Ya Jadi Kita Lihat Angka Yang Ohm Ini Khusus Ohm Jarum Penunjuk Meternya Dia Terbalik Ini 0 Yang Biasanya 0 Disini Ini 0 Disini Ya 0 1 2 3 5 10 20 Jadi Kita Membacanya Kesana Sebenarnya Khususus Untuk Ini Untuk Yang Disini Kita Akan Belajar Dikit Meter Yang Misalnya Kita Selektor Di 1 1 Kali Ini Kita Baca 1 Kali Jadi Dikalikan 1 Hasilnya Jadi Misalnya Ini Untuk Ohm Kita Pakai Jarum Yang Atas Ingat Untuk Yang Ohm Ini Misalnya Menunjukkan Angka 10 Dan Selektor Di Kali 1 Itu Artinya 10 Ohm Karena Ini Dikalikan 1 Cuman Dikalikan 1 Misalnya Di Angka 5 Berarti 5 Ohm Karena 5 Kali 1 Sama Dengan 5 Misalnya Di 20 Ohm Berarti 20 Kali 1 20 Ohm Begitu Seterusnya Terus Kita Misalnya Kita Rubah Ke Kali 10 Ini Artinya Hasil Berapapun Pengukuran Akan Dikalikan 10 Untuk Yang Ohm Jadi Misalnya Hasil Pengukuran Menunjukkan Angka 5 Berarti 5 Dikali 10 Berarti Hasilnya Kalau Misalnya Selektor Dikali 10 Seperti Ini Misalnya Jarum Menunjukkan Ke Angka 5 Berarti 5 Kali 10 Sama Dengan 50 Ohm Jadi Kalau Misalnya Kita Mengukur Restan Atau Apa Dan Hasil Pengukuran Adalah Di Jarum 5 Maka Itu Adalah 50 Ohm Ya Terus Misalnya Selanjutnya Kita Rubah Ke 100 Ini Sama Dengan Yang Tadi Dikalikan 100 Jadi Misalnya 10 Kali 100 Sama Dengan 1000 Ohm Ya Misalnya 20 Kali 100 Sama Dengan 2000 Ohm Kita Lanjutkan Ke Kali 1 Kilo Artinya Dikalikan 1000 Jadi Misalnya Hasil Pengukuran 5 Berarti 5 Kali 1000 Sama Dengan 5000 Ohm Misalnya Di 10 Berarti 10 Kali 1000 Sama Dengan 10 1000 Ohm Begitu Seterusnya Dekan Dekan Dan Ini Yang Terakhir Ini Dikalikan 10 Ribu Jadi Misalnya Jarum Menunjukkan Di Angka 3 Berarti 3 Kali 10 Ribu Atau Sama Dengan 30 Ribu Ohm Ya Demikian Video kali ini Saya buat Ini Terlalu Panjang Kayaknya Tapi Semoga Rekan Rekan Memahami Dan Semoga Bermanfaat Bila Anda Ada Kesulitan Dalam Membaca Digit Meter Silahkan Tinggalkan Di Kolom Komentar Semoga Saya Bisa Menjawab Dan Berkesempatan Waktu Terima Kasih Telah Menonton Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Saya Terima Kasih Salam